Kultur nelayan di Pulau Bawean masih tercermin kuat di kalangan masyarakat desa Kepuh Legundi, sekitar 45 km dari kota kecamatan Sangkapura. Pemanfaatan potensi alam sekitar antara lain dilakukan dalam membuat rumpon ikan. Rumpon adalah hal lumrah ketika nelayan menginginkan terjaganya hasil tangkapan ikan ketika melaut. Ini merupakan siasat pada ekosistem perairan yang ada. Sehingga nelayan tidak tergantung dengan musim ataupun kondisi lainnya yang mempengaruhi ekosistem laut. Di sini bahan dari rumponnya itu sendiri yang dipakai adalah ring ori atau bambu ori. Sebenarnya banyak sih yang bisa dijadikan media untuk rumpon, tapi kalau di sini pakenya ini. Secara umum, rumpon dasar adalah cara menciptakan rumah ikan ataupun stimulus terciptanya ekosistem baru. Bahan alami memang cenderung mudah rusak ketika ditenggelamkan. Namun ini cara paling murah membuat rumpon yang dapat dilakukan masyarakat. Sebab bahannya tersedia semua di sekitar mereka. Di daerah lain, rumpon terkadang dibuat dari bahan yang lebih keras dan tahan lama hingga tahunan. Misalnya saja rongsokan mobil, motor, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sudah dilihat batunya sudah siap diikat. Nanti sebelum ini naikin itu akan kita sanggupin semua. Nah ini rumponnya rumpon dasar. Jadi ini langsung berfungsi untuk jadi rumah ikan. Karena memang setelah dicempurnya nanti, lumut-lumut akan menempel di sini. Begitu juga ikan kecil. Ada ikan kecil pasti ada ikan besar ya. Sebagai nantai makanan sih intinya rumpon ini. Seperti ini cara bikinnya. Membuat rumpon biasanya dilakukan saat musim teduh dan arus sedang pelan. Pada masa ini, hasil melaut relatif berkurang. Pembangunan rumpon dilakukan perkelompok dengan areal penyebaran yang juga disesuaikan dengan areal tangkap kelompok bersangkutan. Nah ini, siap loading. Ini rumponnya beratnya hampir 30 kron. Ini primori itu kan bantu keras. Wah! Rumpon akan diturunkan di titik tertentu yang menjadi areal penangkapan kelompok nelayan bersangkutan. Terkadang rumpon bisa disebar hingga titik 10 mil dari garis pantai. Beberapa rumpon lain bahkan dihingga puluhan mil laut. Secara teori, semakin banyak rumpon disebar, maka kesempatan mendapatkan ikan akan semakin besar. Ada semacam etika di kalangan nelayan, bahwa mereka hanya akan memancing di rumpon yang mereka bangun sendiri. Nah disini ditaruhnya. Jadi karena ini rumpon dasar, jadi memang ditaruhnya itu di dangkal yang kira-kira 30 meteran. Uh, itu memang gak dangkal ya. Dari 30 meter sampai ke dalaman 75 meter. Oke, nah disini kita mau menuju ke satu rumponnya bapak. Ini bapak punya 12 rumpon, ke salah satu rumpon bapak. Lalu kita mancing. Nah biasanya rumpon yang bagus ini dalam waktu 2 hari saja ke depan, sudah ada isinya. Menjaga kestabilan pada hasil pancingan. Itulah yang diharapkan oleh nelayan pancing dasaran dari desa Kepuh Legundi. Semua dilakukan karena ekosistem lautan yang telah berubah. Yang terutama diakibatkan oleh tingginya tingkat overfishing yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir ini. Lumayan. Lumayan, daripada cuma dicolek-colek doang.